Al-Fatihah 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 sembuh misal dia habis notong kemauannya tuh budaknya kurang ajar, kurang ajar gak nih istrinya dikerjain tapi diobatin fa'akumal gulamu fa'akumal gulamu lalu tinggal gulam itu setelahnya, setelah diobatin mud datang satu waktu satu masa jadi masih tinggal disitu diobatin dikasih kesempatan yang kemudian gak diusir malah diobatin masih tinggal disitu ini kesalahan ini, seharusnya usir udah gak baik istri dinodain masih-masih diperihara itu orang seharusnya diusir jangan sampai seperti itu dia pegang tangannya dia udah sudah harus marah ini masih tinggal disitu yat lubu ayya khuza sa'ra'u min maulahu menuntut menuntut ia menuntut mengambil balas maksudnya menuntut balas dendam min maulahu kepada tuannya jadi budak ini mau menuntut balas padahal udah dididik diangkat jadi anak lalu dia melakukan pelanggaran besar menstubuh istrinya lalu dihukum kemudian dimaafin lagi lalu mau balas dendam ini orang yang kagak pandai berterima kasih dan ada bagi tuan itu mempunyai dua anak satu daripada keduanya itu tiflun masih kecil dan yang lainnya yafiun yaitu hampir balik mendekati remaja keduanya matahari dan bulan masya Allah matahari lebih terang bulan lebih ya di bawahnya jadi ada yang besar ada yang kecil lalu ya gak ada laki-laki itu pergi pada satu hari ya pergilah dari rumahnya karena ada sebagian urusan lalu mengambil oleh budak yang warna hitam itu akan ya sobi ya ini dua anaknya dan ini budaknya hitam ini mau aja membuda orang hitam ya budak lagi ini jadi pelajaran makanya ya jangan ada orang masuk laki-laki ke tempat istri kita fa'akhuzal aswadu lalu mengambil oleh budak warna hitam itu aswabi ya ini akan dua anak laki-lakinya fa'sa'ida lalu dia naik bi'im beserta anak dua anaknya itu ala zurwati sudhin atau sabhin ke atas puncak roteng rumahnya dan adalah ia mengasih makan keduanya dan diajak main keduanya sampai masuk tuannya ini ada di atas yang di atas paling puncak lalu tadi masuk tuannya lalu dia tiba-tiba mengangkat kepalanya ke atas delangak ke atas berada berada di puncak yang tinggi berada di yang tinggi berada di ketinggian ma'al gulami bersama budaknya itu itu faqol lalu diberkata wailah kak celaka engkau arapta benai arapta ibni lil mauti engkau datangkan anakku kepada kematian bahasanya apa ini mau mati anak saya kuala aja iya emang gua matiin astaghfirullah la'zim orang yang gak pandai berterima kasih li'allah ya suh ya iya dia bilang la'in lam tajubba zakar ga sungguh jika tidak engkau potong zakar engkau mislama jab betani seperti kau telah potong zakarku la'armayan nabihima miscaya aku akan lempar aku akan lempar anak aku akan lempar kedua anakmu ini jadi budak ini menyuruh tuannya supaya potong juga zakarnya zakar kamu potong karena kamu telah memotong zakarku zakar kamu potong sebagaimana kamu potong kamu telah memotong zakarku dulu kalau kagak nanti anak kamu akan kulemparkan dari atas ini takutlah kamu kepada Allah takutlah kamu kepada Allah kan sudah diangkat jadi anak budak ini fitar fitar biyat laka pada mendidik aku bagi engkau bahasa kita apa bu'ai anakku bukankah engkau sudah aku angkat jadi anakku dan engkau aku sudah didik bukankah engkau aku didik kau sudah aku angkat jadi anak kau jadi begini dia berkata tinggalkanlah ini daripada engkau jangan begitu jangan tinggalin gak mau dia lalu dia menjadikan berulang-ulang kepada yang ngomong seperti itu budak itu gak nerima itu laki-laki itu hendak naik kepadanya kan ada di atas tuannya pengen naik ke atas lalu budak yang berwarna hitam itu menggantung kedua anaknya dari tempat yang tinggi itu siap aku jatuh ini kamu naik aku jatuh wah faqala rajulul laki-laki itu berkata waila kecelakaan kau isbir berkata tuannya ya isbir sabar-cabar selaka kau sabar-sabar hatta akhruja sehingga aku ya hatta ukhrija madhiatan sehingga aku mengeluarkan maksudnya mengambil pisau sabar aku akan ambil pisau baiklah kalau begitu aku ambil pisau dan aku akan melakukan apa yang kau inginkan langsung aja dia potong zakarnya mudak itu melihat itu kejadian itu dia lihat itu Tuhan yang lagi memotong kemaluannya ngiluk gak itu fa ya falamma ro'al as'uadu z'adika maka tatkala melihat budak yang berwarna hitam itu z'adika akan kejadian itu dia udah lihat dia lihat Tuhan yang potong zakarnya di depan matanya sendiri di hadapannya sendiri udah dia potong itu zakar kemaluan Tuhannya dengan dirinya sendiri oleh dirinya sendiri roma sobi yaini bukan dia gak cukup hanya itu aja dilemparin dua anaknya itu dua anak laki-lakinya dari tempat yang tinggi itu lalu kedua anaknya meninggal dunia udah zakarnya dipotong anaknya mati ini pelajaran buat kita jangan sembarangan mengangkat anak jangan sembarangan mengangkat anak kalau pengen mengangkat anak jangan sembarangan lihat itu dia keturunan baik atau enggak aku turunan baik angkat kalau enggak jangan entar seperti ini dan juga pelajaran buat kita jadilah orang pandai berterima kasih kita udah dibantu apa yang kita bisa berikan kepadanya yang telah bantu kita dan berkata budak itu dibilang sesungguhnya memotong engkau akan zakar engkau itu itu adalah balas dendamku kau potong zakar engkau itu balas dendamku dan membunuh anak engkau aku bunuh anak engkau bahasanya begitu ya membunuh anak engkau itu adalah ziyadatun pihi tambahan jadi bunganya berlindung kita dari yang demikian apabila ada perkara ini seperti demikian yang disebutkan tidur tadi maka dicegah seorang budak dan sakot sakot dia itu pelayan air pembawa air difatisin dengan patasin wakab dan kawab al-musyaddadat yang ditasidkan wawaw dia itu yang memenuhi bejana dilemahi dengan air jadi pelayan membawa air daripada masuknya artinya tiap-tiap daripada keduanya ala nisai atas perempuan apabila telah sampai ya daripada masuknya tiap-tiap daripada keduanya itu ya atas perempuan izah balagu apabila telah sampai kulun minhumah oleh tiap-tiap daripada keduanya budak dan pelayan air air abdi wal marati artinya budak dan perempuan itu awuh iya wasakoi atau dia si perempuan dan pelayan air 15 tahun apabila telah sampai umurnya 15 tahun karena bahwa umum fitnah itu kepada mereka jadi apa apabila perkaranya seperti itu maka dicegah seorang budak seorang pelayan air ya untuk masuk kepada perempuan apabila apabila telah sampai tiap-tiap daripada keduanya ya umur 15 tahun jangan sampai berdua duaan kenapa karena umum fitnah kepada mereka dengan mereka bahkan emad saya bukan hanya 15 tahun sekalipun kurang daripada 15 tahun jangan berdua-duaan di zaman sekarang ini menjaga keturunan artinya menjaga anak adalah diantara perkara-perkara yang sangat agung yang sangat mulia jadi kita harus jaga keturunan kita jangan sampai rusak seperti tadi itu kan namanya merusak keturunan istrinya digaulin na'udzubillah summa na'udzubillah min zahri tadi ada pelajaran buat kita ya apa jangan sampai kita mengangkat anak salah angkat jadi kalau kita ingin mengangkat anak hendaknya keturunan keturunan baik ini orang tidak punya anak ingin angkat anak keturunan keturunan baik yakin sudah baru angkat kemudian juga pelajaran jangan sampai istri kita bersama berterima kasih berterima kasih kepada orang yang telah menolong kita berjasa kepada kita jangan sampai orang yang telah berjasa kepada kita kita balas dengan keburukan air 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 tuba jangan seperti itu karena kalau kita seperti itu kita tidak pandai berterima kasih nanti nikmat yang kita sudah dikasih akan ditarik kembali dan tidak akan bahagia tapi sebaliknya apabila kita pandai berterima kasih insyaallah akan bahagia nikmat bakal tambah tetap bertambah dan bertambah menahudah kita menjadi orang yang pandai melihat peristiwa dan kita jadikan sebagai pelajaran berharga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang pandai berterima kasih amin ya rabbala alamin wallahu alam misal terima kasih Terima kasih.